Tidak ada alasan kenapa kita tidak bersabar dalam menghadapi masalah Kenapa? Yang pertama, paling tidak kita menjadi tenang pikirannya Sebentar deh, bersabar dulu gitu Maknanya bersabar bukan kemudian kita diam Tetapi berhenti sejenak untuk mengevaluasi Mengapa terjadi? Apa yang kekurangan yang ada pada diri kita Sehingga kita menemukan kesalahan-kesalahannya Dan kita sesegera mungkin untuk memperbaiki diri Bersabar itu menemukan solusinya Menemukan masalah dan akarnya ada di mana Sehingga kalau sudah kita menemukan masalah Tenanglah pikiran kita Kalau pikiran kita tidak menemukan masalahnya Tidak menemukan akar masalahnya Dan tidak ketemu solusinya Di situ stres Kang Hakim Kenapa kita stres? Karena kita mendapatkan masalah, tekanan yang luar biasa Dan kita tidak mengetahui bagaimana cara menghadapinya Sehingga jadilah stres Nah bersabar adalah tujuannya kita calling down Diam sejenak Kemudian kita mengevaluasi diri Dan mencoba untuk menemukan di mana akar masalahnya Sehingga begitu menemukan pikiran menjadikan tenang Yang kedua paling tidak Tidak ada penyakit hati yang merasuk Di dalam jiwa kita Gak ada iri, gak ada dengki, gak ada marah Kadang-kadang orang yang tidak bersabar Lompatannya itu adalah reaksinya yang sangat fenomenal Biar dia marah Kemudian dia reaktif Kadang-kadang berfikirnya di belakang Yang mengakibatkan setiap yang dikerjakan Kemudian terjadi penyesalan di belakang Justru menjadi masalah-masalah baru Ini yang kemudian kita butuh kesabaran Supaya tindakan-tindakan kita Di dalam menghadapi masalah Tidak menimbulkan masalah-masalah baru Nah banyak diantara kita Para sahabatku Yang ketika dia menghadapi tekanan Menghadapi stres Menghadapi masalah Justru tidak bersabar Dan akibatnya menimbulkan masalah-masalah baru Sehingga nyatanya Nampak seperti dalam kehidupannya Masalah itu gak berhenti Ada lagi, ada lagi, ada lagi Gak berujung katanya Masalah selalu gak berujung bang Ketemu lagi masalah baru Ketemu lagi masalah baru Padahal kalau kita berhenti sejenak Bersabar dulu Maka Allah akan bukakan jalannya Dan paling tidak Kita akan Tadi yang pertama tenang Yang kedua Kita tidak lagi Punya masalah pada diri kita sendiri Nah kalau kitanya bermasalah Bagaimana kita bisa Menyelesaikan masalah Di luar kita Jadi yang paling penting Jangan sampai Kita sendiri bermasalah Kalau kita tidak punya kesabaran Berarti kita punya masalah Tukang Hakim Lalu bagaimana orang yang bermasalah Bisa menyelesaikan masalah Gitu ya Padahal kan harusnya Menyelesaikan masalah Tanpa masalah harus ya Jepang Jepang Jepang